Cara menghadapi seorang pembohong Menghadapi seorang pembohong memperkirakan masalahnya menghadapi akibatnya. Apakah Anda kenal dengan seseorang yang sepertinya sulit untuk bicara jujur, sebagian orang berbohong supaya mereka terlihat baik, atau untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan yang lain berbohong karena mereka percaya yang mereka katakan itu benar. Bagaimanapun juga, menghadapi pembohong adalah awal yang bagus untuk mulai menghadapi kelakuan buruk orang itu. Pada akhirnya, penting untuk diingat bahwa Anda tidak memiliki kekuatan untuk mengubah orang lain. Baca lebih lanjut untuk mempelajari bagaimana caranya menghadapi seorang pembohong. Bagian 1. Menghadapi seorang pembohong 1. Tulis saat dia berbohong Catat setiap kebohongan yang bisa Anda ketahui, dengan rincian yang menjelaskan kenapa Anda percaya bahwa itu adalah sebuah kebohongan. Lakukan beberapa penyelidikan sehingga Anda memiliki bukti bahwa seseorang telah berbohong, daripada berdasarkan firasat yang Anda miliki. Anda ingin menunjukkan kepada pembohong bahwa Anda tahu tanpa ragu-ragu bahwa dia menjadi seorang pendusta. Jika Anda bisa mengumpulkan bukti fisik, seperti suril atau dokumen yang berlawanan dengan perkataan seseorang, maka hal itu akan membuat lebih mudah dalam menghadapinya. Jika Anda mengandalkan orang lain untuk membuktikan kebohongan, cobalah untuk mendapatkan perkataan lebih dari satu orang. 2. Bicara dengan orang itu secara pribadi Menghadapi tingkah laku buruk seseorang di depan umum bukan hal yang baik, dan tidak akan membantu mengubah orang itu. Lebih baik mendiskusikan masalah itu secara pribadi, sehingga perasaan malu tidak meningkat ke titik yang paling tinggi. Katakan dengan tenang kepada orang itu bahwa Anda percaya bahwa dia telah berbohong. Bahas kebohongan tertentu atau kebohongan yang ingin Anda bicarakan. Jangan sebut orang itu sebagai pembohong. Sekali lagi, lebih baik untuk mengambil langkah yang baik terlebih dahulu. Di sebagian besar kejadian, orang itu akan merasa sangat malu karena telah ketahuan berbohong, sehingga dia akan berhenti berbohong. 3. Berikan kesempatan kepada si pembohong untuk menjelaskan mengenai kebohongannya. Perhatikan bahasa tubuh orang itu secara hati-hati untuk mendapatkan tanda yang lebih banyak mengenai apakah dia sedang berbohong. Dengarkan alasan orang itu. Jika dia mengakui kebohongannya dan meminta maaf, Anda tidak perlu melanjutkan konfrontasi ini. Bahas masalah ini dengan lengkap dan akhiri percakapan dengan mengatakan kepada orang itu bahwa Anda berharap hal itu tidak terjadi lagi. 4. Tunjukkan bukti Anda bahwa sebuah kebohongan telah dikatakan. Jika seseorang membela dirinya, membuat alasan, atau terus berbohong selama percakapan, maka saatnya untuk mengeluarkan bukti. Tunjukkan kepada orang itu surel, dokumen, atau bukti lain yang telah Anda kumpulkan yang benar-benar membuktikan bahwa dia telah membohongi Anda. Di saat ini, Anda telah menyudutkan si pembohong, dan mungkin dia akan tetap diam atau mulai meminta maaf. 5. Jelaskan bahwa Anda telah kehilangan kepercayaan. Ini adalah hal yang sulit untuk didengar, dan orang yang sedang ditanyakan mungkin akan merasa kesal, bahwa Anda sudah tidak percaya lagi dengan apa yang mereka katakan. Jelaskan bahwa Anda tidak bisa membantu tetapi sangat sadar, bahwa mungkin orang itu sedang berbohong, dan sampai dia menunjukkan komitmen untuk mengatakan kebenaran dalam waktu yang cukup lama, kepercayaan Anda tetap akan hancur. Sebagian besar orang akan merasa sangat malu dengan hal ini, dan mudah-mudahan dia akan membuat komitmen untuk mengatakan yang sebenarnya mulai dari sekarang. Orang yang memiliki sifat pembohong mungkin akan mengakui bahwa mereka kecanduan, dan meminta pertolongan Anda untuk menghentikan kebiasaan buruk mereka. Mungkin Anda harus menghadapi mereka berulang kali, sampai mereka berhenti berbohong untuk selamanya, untuk sebagian orang, itu adalah pertempuran yang tidak ada akhirnya. Pembohong patologi dan sosiopat tidak bisa digoyahkan dengan konfrontasi. Bagi mereka, berbohong adalah bagian penting dati kepribadian mereka. Pertimbangkan untuk menjalani konseling jika Anda menjalin hubungan dengan orang yang berbohong. Pakar Kencan dan hubungan Maya Diamond mengatakan, jika Anda mengetahui pasangan Anda berbohong, beritahukan kepadanya apa yang Anda amati, kemudian sampaikan perasaan Anda dan tanyakan bagaimana Anda harus menghadapi situasi ini di kemudian hari. Namun, jika kebohongannya besar, mungkin sebaiknya Anda menjalani terapi pasangan untuk menyelesaikan masalah pengkhianatan, atau kehilangan kepercayaan, dan menyembuhkan luka dalam hubungan. 6. Rekomendasikan perawatan psikologis jika diperlukan. Katakan kepada orang itu bahwa kebohongan yang berlebihan atau kompulsif kadang-kadang bisa disembuhkan dengan terapi. Dorong orang itu untuk mencari bantuan dari luar sebelum dia kehilangan kepercayaan dari semua orang. Pada akhirnya, pembohong biasanya akan ketahuan, dan sebagai akibatnya, mereka bisa kehilangan pekerjaan, merusak hubungan, dan melukai kemungkinan mereka untuk menjalani gaya hidup yang lebih jujur. Bagian 2. Memperkirakan masalahnya. 1. Ketahui saat seseorang sedang berbohong. Jika Anda tahu apa yang dicari, tidak sulit untuk menentukan apakah seseorang sedang berbohong kepada Anda. Mengetahui bagaimana cara untuk mengetahui saat seseorang sedang mencoba untuk mengelabui Anda, bisa memberi petunjuk mengenai berapa seriusnya masalah ini. Mengetahui bagaimana penampilan, dan tingkah laku orang di kondisi yang bebas stres dan situasi yang biasa, dan bandingkan itu dengan tingkah laku saat Anda curiga bahwa mereka sedang berbohong. Setelah beberapa lama, Anda akan bisa membaca bahasa tubuh orang lain dengan cukup baik untuk menentukan bahwa mereka sedang berbohong. Perhatikan bagaimana sikap orang saat Anda menanyakan tanggal lahir atau kampung halamannya. Sekarang bandingkan tingkah laku itu dengan sikap orang saat Anda menanyakan sesuatu yang lebih sulit, seperti apakah dia tidur dengan pacar Anda atau memalsukan angka di sebuah dokumen pekerjaan. Jika orang itu berkata jujur, dia seharusnya tidak menunjukkan tanda mendapatkan tekanan saat menjawab pertanyaan yang lebih sulit. Lupakan apa yang telah Anda dengar mengenai kurangnya kontak mata bisa menjadi tanda bahwa seseorang sedang berbohong. Kenyataannya, banyak pembohong yang sengaja melakukan kontak mata karena mitos ini. Saat seseorang berbohong, mereka secara tidak sadar menampilkan tanda fisik lain mengenai stres. Perhatikan tanda-tanda berikut ini, senyuman palsu hanya akan menggerakkan mulut, sedangkan mata tidak bergerak. Nada suara yang lebih tinggi daripada biasanya. Pupil mata yang melebar, kedipan mata yang lambat, dan kedipan mata yang cepat saat dia berhenti berbohong. Gerakan kaki yang gelisah, seperti megoyang-goyangkan atau menggeser ujung kaki. Menyentuh wajah, seperti berkali-kali menutupi mulut, mata, atau hidung. 2. Cari pola saat seseorang sedang berbohong. Banyak orang yang berbohong mengenai subjek yang membuat mereka merasa tidak nyaman, biasanya perbuatan buruk, mereka di masa lalu atau sesuatu yang membuat mereka merasa malu. Jika seseorang yang sedang diberikan pertanyaan cenderung berbohong, saat ditanyakan mengenai topik tertentu, Anda mungkin harus mundur dan berhenti membahas masalah itu. Tetapi, jika seseorang berbohong tanpa alasan, tanpa pola yang bisa Anda kenali, Anda mendapatkan masalah yang lebih besar. Jika seseorang berbohong setiap Anda bertanya kenapa bapaknya tidak pernah datang atau kenapa dia tidak lulusmu, atau kenapa dia menolak untuk bicara dengan orang tertentu. Jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan itu mungkin bisa diklasifikasikan, sebagai bukan urusan Anda kecuali Anda sudah membuat komitmen untuk memiliki hubungan dengan seseorang, Anda tidak perlu mengetahui setiap rincian dari kehidupan seseorang. Tetapi jika seseorang sepertinya berbohong, bahkan untuk menjawab pertanyaan mengenai topik yang kurang penting, dia mungkin memiliki sifat pembohong. Karena kebohongannya tidak memiliki pola, akan menjadi lebih sulit, untuk bersimpati dengan niat orang yang menyembunyikan kebenaran. 3. Tentukan apakah kebohongan seseorang bisa berbahaya. Tidak pernah terasa enak untuk dibohongi, tetapi sebagian kebohongan lebih berbahaya daripada kebohongan yang lain. Sebelum Anda ikut campur, pikirkan bagaimana kebohongan akan mempengaruhi orang yang berbohong, diri Anda, dan orang lain yang mungkin terlibat. Apakah orang berbohong hanya untuk melindungi dirinya dari mengatakan terlalu banyak hal, mungkin itu bukan masalah yang besar. Apakah orang berbohong untuk memanipulasi orang lain, apakah orang membuat keputusan berdasarkan perkataan orang yang berbohong, tanpa menyadari mereka telah berbohong, ini adalah masalah yang perlu ditangani. Apakah orang berbohong supaya terhindar dari perbuatan yang buruk, seperti mencuri, selingkuh atau melukai seseorang, tingkah laku ini memiliki efek yang parah. 4. Perhatikan apakah orang mendapatkan kepuasan dari berbohong. Sebagian orang lebih suka untuk mengatakan kebohongan daripada kebenaran. Hal itu bisa seperti kecanduan, menimbulkan kepuasan setiap kali kebohongan dikatakan. Pembohong yang kurang ajar yang sudah lolos dengan kebohongan, untuk waktu yang lama mungkin mulai berbohong sebagai jalan hidup, daripada berbohong saat diperlukan. Orang yang memiliki sifat berbohong sulit untuk disembuhkan, karena mereka perlu diperlakukan seperti kecanduan yang lain. 5. Cari tanda apakah seseorang itu adalah pembohong patologi. Pembohong patologi mengatakan kebohongan yang dibesar-besarkan sehingga jauh dari kenyataan yang biasanya mereka katakan. Mereka sering percaya mengenai kebohongan yang mereka katakan, dan mereka akan mengatakan cerita yang benar-benar konyol, dengan muka serius yang sungguh-sungguh, sehingga Anda akan menerimanya sebagai kebenaran. Pembohong patologi memiliki gangguan psikologis. Karena mereka berpikir mereka mengatakan yang sebenarnya, Anda tidak bisa membawa mereka keluar dari kebohongan. Tetap saja, masih layak untuk menghadapinya untuk menentukan, apakah suatu teguran bisa membuat mereka kembali ke jalur untuk mendapatkan pertolongan. Bagian 3. Menghadapi akibatnya. 1. Pahami bahwa mungkin akan membutuhkan waktu yang agak lama bagi seorang pembohong untuk berhenti berbohong. Orang yang sudah memiliki kebiasaan berbohong biasa tidak bisa langsung menghilangkan kebiasaan itu. Jangan terkejut jika Anda mendapati dia sedang berbohong lagi di suatu saat di masa depan. Tergantung dari hubungan Anda dengan si pembohong, Anda mungkin ingin atau tidak ingin terus membantu orang itu, dengan mengulangi siklus mengumpulkan bukti-bukti, berkonfrontasi dengan si pembohong, dan memberi tahu bahwa kepercayaan Anda telah rusak. 2. Sadari bahwa Anda tidak memiliki kemampuan untuk mengubah tingkah laku seseorang. Pada akhirnya, Anda tidak bisa mengetahui apa yang sedang dipikirkan oleh orang lain. Jika seseorang ingin berhenti berbohong, maka dia harus membuat komitmen dan menepatinya. Jika seseorang tidak ingin berhenti berbohong, maka tidak ada yang bisa Anda lakukan mengenai hal itu. 3. Lindungi diri Anda dari kerugian yang diakibatkan oleh pembohong. Menghadapi pembohong bisa melelahkan secara emosional. Saat Anda mengira kepercayaan Anda telah pulih, Anda mungkin akan mendapati orang itu berbohong lagi, dan terpaksa mengulangi semuanya dari awal. Sangat penting untuk menjauh dari orang itu dan menghabiskan waktu dengan orang yang Anda tahu bisa dipercaya. Anda juga bisa mempertimbangkan untuk mencari konseling untuk membantu menghadapi emosi yang bercampur karena dekat dengan seorang pembohong. Jangan terperangkap dengan kebohongan orang. Pastikan Anda selalu memiliki pemahaman yang kuat mengenai kebenaran. Pembohong yang baik bisa dipercaya, dan sangat penting untuk bisa mengatakan kebenaran dari khayalan. Menjauh dari orang itu, jangan biarkan diri Anda terperangkap. Di suatu saat, Anda perlu untuk memutuskan hubungan dan melepas hubungan yang beracun ini. Setelah Anda melakukan semua yang Anda bisa, putuskan dan mulai menyembuhkan dir. Terima kasih telah menonton!